nah yang menggunakan bearing sebelah kanan yang menggunakan boss ini lebih cepat terhenti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama di channel abib elektronik baiklah teman-teman untuk kali ini kita akan menguji dinamo kipas angin dengan merk SRE jadi teman-teman ini yang saya pegang ini dinamo SRE kita belanja dari distributor sales dari padang ya nah dinamo ini menggunakan boss ya bukan bearing ya seperti ini ya dan di sebelah ini adalah dinamo mesin juga maksud saya kita pasangin juga SRE dengan merk sama SRE 716 bell bearing ya bearing nah ini SRE 716 pakai boss jadi kita akan menguji dalam pengujian ini kita akan menghubungkan dengan arus yang sama ya dan kita ambil yang yang paling kencang saja ya yang kabel merah ini dengan hitam ini ya yang hitam ini adalah apinya dan disini sama juga karena kemarin saya bikin di video shot itu nampaknya para subscribernya kurang yakin ya karena menggunakan hanya menggunakan tangan seperti ini ya nah padahal pengujian dengan tangan ini sudah ada bedanya ya yang ini sekuat tenaga pun langsung berhenti ya tidak lama nah langsung berhenti teman-teman ini sedikit saja diputar itu berhentinya lama ya nah masih lama dan kita akan membuktikan dengan arus listrik ya baiklah teman-teman ini kita ambil warna merah ya kabel yang warna merah ini adalah speed yang paling kencang ya kita sama-sama pakai speed yang paling kencang dan ini kita capit kemudian kita ambil yang warna hitam ini adalah ini apinya ya nah untuk menghindari kesetrum sebaiknya kita solasi aja yang kabel yang speed 2 dan 3 nya ini ya supaya tidak terjadi konslet ya cari amannya kemudian yang lainnya kita selasi kita selasi oke ini kabel yang sudah kita cepit ini adalah kita hubungkan ke stok kontak ya ke PLN ya dan ini jangan sampai beradu ya teman-teman kemudian kemudian kita kasih isolasi kertas ya bagian as rotornya tuh biar kelihatan berputar ada lagi berputar berputar baik berputar baik berputar berputar lays kosong oke teman-teman kita langsung colok ke listriknya jadi berdasarkan pengamatan dan pemakaian yang sangat lama dan awet ternyata menggunakan pairing ini lebih awet karena kita buktikan dari pengujian ini bearing ini lebih enteng oke kita tes kita cabut ya teman-teman yang menggunakan bearing sebelah kanan yang menggunakan bos ini lebih cepat terhenti karena gaya gaya geraknya itu dia karena as ini bergeser dengan bos itu teman-teman jadi bearing ini lebih ringan karena banyak roda-roda atau apa namanya itu kacang-kacangan yang melingkari disini ibaratnya ibaratnya kelahar ya makanya roda-roda motor itu pakai kelahar atau bearing nah kita tes lagi ya kita cabut nah ini lebih aman karena kemarin itu karena kemarin itu saya menggunakan bearing ini ternyata lebih awet karena kalau bos ini ya teman-teman dari bos ini dia kan sistemnya bos ini kalau kena panas dia mengeluarkan berupa cairan minyak ya jadi minyak itu membuat lengket disininya lengket jadi kalau sudah terjadi lengket terjadi perputaran ini agak berat dan panas menyebabkan virus itu putus ya dan virus putus terkadang ya risikonya sepulnya terbakar jadi dengan bearing ini sangat lumayan ampuh ya karena insyaallah belum pernah ya lengket tidak terjadi di lengket ya paling kalau rusak kalau udah kalau bearingnya berkualitas bagus ya lumayan awet makanya disarankan untuk teman-teman yang beli bearing di di online cari yang aslinya ya jangan yang yang kurang bagus baiklah teman-teman untuk video kali ini supaya bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memakai bearing ya dipasanginnya nanti kalau udah udah rusak lengket disini tuh tak usah diganti bos ganti aja bearing sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati